Intro Katanya, perempuan itu separuh penduduk dunia, bahkan kelak bakal lebih banyak lagi. Katanya lagi sih, kesetaraan gender di Indonesia masuk sepuluh besar Asia. Tapi, kenapa begini amat menggambarkan perempuan? Intro Perempuan itu penting untuk hadir, berdaya, dan bersuara di media. Ya kita tahu lah, perempuan kan adalah separuh dari populasi. Dan media-media sekarang tuh umumnya melihat perempuan belum sebagai pembaca yang, dalam tanda petik, serius ya. Mereka biasanya melihat perempuan itu sebagai konsumen berita-berita yang bersifat pleasure, gaya hidup, infotainment, seperti itu. Tapi belum sesuatu yang serius gitu loh, padahal kita tahu perempuan itu setengah dari populasi penduduk, dan mereka penting sekali untuk voters lah. Mereka sebagai pemberi suara, mereka juga ikut menentukan keputusan republik gitu kan, negara ini gitu. Tapi sayangnya mereka belum disapa gitu loh. Isu-isu perempuan yang non-tradisional, bukan cuma sekedar tips-tips masak atau kecantikan, tapi yang non-tradisional juga ketimpangan, gender equality, kekerasan seksual. Itu semakin penting untuk dimuat di media. Yang lebih sering muncul di media, justru cara pandang laki-laki. Macam begini. Sementara kita lihat di media, bisa melihat ada sesuatu yang menonjol tapi bukan bakat. Ada yang besar tapi bukan harapan, Bunga Erwin. Apa itu, Bunga Erwin? Perempuan-perempuan ini ya, yang menghiasi tribun ya. Memang karena newsroom dan perspektif media saat ini masih sangat maskulin dan masih sangat male-dominated, sehingga akibatnya perempuan masih diobjektifikasi, terus kemudian masih banyak liputan-liputan yang sifatnya seksis, yang sifatnya stereotyping, atau bahkan masuk ke bisa dibilang melakukan kekerasan terhadap perempuan gitu. Jadi saya pikir perlu yang pertama liputan tentang liputan perempuan yang lebih baik dengan perspektif gender, yang kedua juga liputan umumnya juga harus ada perspektif gendernya juga di dalamnya gitu. Tak ada berita untuk perempuan, karena tak pernah ada juga berita untuk laki-laki. Informasi di media hadir dan berdampak untuk semua perempuan maupun laki-laki. Tingkat kematian ibu yang melahirkan, atau tingkat pendidikan anak-anak perempuan, lalu akses perempuan terhadap pekerjaan atau modal kerja, itu hal-hal yang seharusnya lebih mendapat sorotan karena masih banyak PR kita secara nasional yang belum tertangani. Nah, kalau isu-isu ini terabaikan, sebetulnya banyak sekali aspek kehidupan kita yang terpengaruh. Apapun isunya, itu perspektif atau pandangan dari perempuan itu harus ada. Sehingga kita tidak hanya mengangkat isu perempuan itu kalau ada hari ibu misalnya, atau pas ketika hari perempuan internasional. Tapi dalam seluruh aspek kehidupan, pandangan, opini, perspektif dari perempuan itu harus kita. Kita angkat politiknya, ekonominya, sosialnya. Semua kehidupan ini kan berdampak kepada semua orang, sehingga tidak harus dihususkan. Sekarang, mari kita bicara soal perempuan di dalam organisasi media. Ada kasus pelecehan seksual. Kursi kepemimpinan di organisasi media pun masih didominasi laki-laki. Tapi, jalan kita masih panjang. Apalagi riset menunjukkan butuh 99 tahun untuk mencapai kestaraan gender yang optimal. Ini bisa dibulai dari media. Bagaimana media menempatkan dan melihat posisi jurnalis perempuan dan laki-laki? Saya sih merasa jurnalis perempuan dan laki-laki sama unggulnya. Masing-masing laki dan perempuan punya keunggulan ya, masing-masing ya. Bukan persoalan sifat-sifat gentik yang berbeda, tapi perspektif. Jadi kalau dalam jurnalisme, itu sebenarnya yang diperlukan itu adalah sense of curiosity, rasa ingin tahu. Ini kan tidak ada gender dalam ini. Ini sedikit catatan untuk membuka pikiran kita. Jurnalis perempuan masih banyak menghalapi hambatan di dalam industri ini. Terutama ketika mereka mencapai posisi tertentu, atau ketika mereka mencapai milestone tertentu dalam kehidupan pribadi mereka. Misalnya ketika mereka berkeluarga. Itu yang pertama. Jadi ketika itu agak susah bagi mereka untuk maju dibandingkan dengan jurnalis laki-laki. Tapi menurut saya, yang penting ini seorang jurnalis itu adalah sense of journalism-nya itu dulu di asa. Kalau pintar berkomunikasi, tapi tidak memiliki sense of journalism, atau tidak tertarik kepada topiknya, atau tidak paham apa yang dia diliput, itu kan juga tidak terlalu berguna. Mengapa penting ada banyak perempuan di dunia jurnalis dan masuk ke dunia publik? Karena mereka bawa perspektif yang beda. Nah, kita dunia ini sekarang kan dominasinya maskulin, karena sistemnya patriarki. Jadi semakin banyak perempuan masuk ke dunia jurnalisme, itu bawa perspektif yang fresh, seger, beda gitu, dibanding jurnalis laki-laki. Itu baru urusan belakang layar, perempuan di organisasi media. Bagaimana dengan perempuan yang hadir sebagai narasumber di media? Hanya satu dari sepuluh narasumber adalah perempuan. Tahun 2018, BBC membuat inisiatif 50-50 Project untuk menambah representasi perempuan di konten mereka. Setahun kemudian, proporsi kontribusi perempuan di program BBC naik secara dramatis. Tahun 2020, BBC berkomitmen untuk menaikkan kehadiran perempuan sebesar 50% di TV, di radio, serta memegang posisi kepemimpinan dari genre drama sampai berita. Perjuangan-perjuangan untuk mendapatkan perbaikan kondisi sosial, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan sebagainya, itu adalah perjuangan-perjuangan politik yang harus diperjuangkan misalnya lewat parlemen. Jadi, jangan dikonotasikan bahwa kalau perempuan lebih memperhatikan isu-isu yang berbau sosial, misalnya gitu, itu sifatnya nggak politik. Jangan dikonotasikan seperti itu, itu sama juga sesuatu yang sifatnya politis, betulnya. Jadi, saya rasa kekuatan perempuan adalah pada hal-hal yang mungkin dekat dengan pengalamannya dia sehari-hari. Isu perempuan itu inherent ada dalam, secara global, sampai 5-10 tahun ke depan itu akan menjadi isu terpenting yang harus disorot oleh media, yaitu inequality dan environment. Dengan segala tantangan di atas, ada satu lagi yang harus dihadapi bersama. Disrupsi digital. Internet, media sosial, perkembangan teknologi menyediakan juga peluang bagi media. Sekarang itu semua ke handphone masing-masing itu mendisrupsi hidup sebenarnya ya, for better or worse. Ini tantangan baru bagi jurnalisme. Kenapa? Karena jurnalisme itu menyajikan voice di tengah noise. Era digital ini kan menghasilkan noise ya. Tapi kan publik memerlukan sesuatu konfirmasi terhadap suatu informasi. Dan itulah yang diproduksi oleh jurnalisme. Pelahirkan suatu voice. Suara di tengah kebisingan yang luar biasa. Orang akan selalu terus butuh informasi. Dan di masa ketika informasi begitu banyak sehingga kita kadang sulit untuk memfilterkan yang mana yang benar, yang mana yang salah, atau bahkan banyak berujung dengan penyebaran berita-berita hoax, justru makin dibutuhkan jurnalisme yang mumpuni, yang berintegritas dan bisa dipercaya. Terus bertahan dan tetap relevan. Jadi saya rasa tidak akan mati jurnalisme itu. Oh jurnalisme akan bertahan dan harus bertahan. Jadi memang disrupsi ini ada do some harm for us, karena secara bisnis agak sulit untuk sustain, tapi justru pembaca itu ini, semakin banyak sebenarnya. Dan semakin meluas kemana-mana. Di tengah inovasi yang tetap harus kita kejar dan kita harus beradaptasi, yang paling sentral dari jurnalisme harus dipertahankan. Kode etik, kepatuhan pada profesi dan seterusnya. Nah itu core-nya. Dan saya lihat ini bisa menjadi tantangan sendiri justru terhadap profesi kita sebagai seorang jurnalis. Apakah iya kita masih dibutuhkan? Kalau memang masih dibutuhkan, apakah iya kita masih relevan? Untuk supaya kita relevan itu apa yang harus kita lakukan? Justru yang harus kita lakukan adalah sebagai jurnalis, Kita harus jauh lebih profesional lagi, kita harus lebih kredibel lagi, kita harus lebih konsisten, kita harus lebih teguh ya terhadap prinsip-prinsip yang kita pegang, dan kita harus integritas kita tidak boleh dipertanyakan lagi. Karena yang lain itu semua bising, kebisingan, ribut. Antara mana yang benar, antara yang tidak benar ya, kita harus menjadi istilahnya itu mercusuar di mana kalau begitu banyak kapal-kapal di laut supaya tidak tabrakan itu kita yang menjadi cahayanya. Kita harusnya menjadi penerang, sumber dari pencerahan.